selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel kami saya hadir kembali di hadap anda seperti biasa akan berbagi sedikit informasi yang menarik dan tentunya bermanfaat seputar dunia kembali dan kesehatan sebelum lanjut saya ucapkan banyak terima kasih bagi para pemirsa semua yang telah meluangkan waktu menyimak video ini dan simaklah video ini sampai dengan selesai agar anda tidak salah persepsi tentang apa isi video ini nah para pemirsa pada video ini saya akan berbagi sedikit informasi atau tip tentang bagaimana cara agar tidak cepat keluar di saat anda sedang anyang-anyangan dimana cara ini adalah cara orang kuno yang sangat ampuh bin manjur gampang dipraktekan bahan tidak sulit untuk didapatkan mungkin anda kurang sedikit percaya atau terkejut dengan bahan yang kita gunakan bahan yang kita gunakan yaitu adalah tali karet seperti yang nampak di video ini karet ini sangatlah banyak bermanfaat bagi manusia dan salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi bagaimana cara penggunaannya simaklah video ini sampai selesai sebelum lanjut ke caranya saya ingatkan kembali bagi para pemirsa semua yang belum berlangganan channel kami anda bisa berlangganan terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini dan dekan pula tombol loncengnya agar anda mendapatkan notifikasi dan anda tidak akan ketinggalan video terupdate dari channel kami baik pemirsa terima kasih kita lanjut ke caranya yang pertama anda persiapkan terlebih dahulu satu buah karet saja kemudian anda ikatkan pada jempol kaki anda bisa di sebelah kanan maupun bisa di sebelah kiri anda ikatkan seperti ini ya para pemirsa simak baik-baik anda ikatkan namun jangan terlalu kencang kemudian anda diamkan selama kurang lebih 15 menit setelah 15 menit anda bisa langsung melepasnya jika anda ingin menambah lama anda diamkan lebih lama lagi cara ini saya dapatkan dari salah satu tetangga saya yang sudah mempraktikannya sejak zaman dahulu insyaallah cara ini sangat ampuh bin banjur agar tidak cepat keluar saat banyak-banyak ini baik pemirsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih